Pemuda pelanggar aturan PPKM darurat di kawasan Maruga, Serua Ciputat, Tanggerang Selatan yang sempat viral setelah mengaku kerabat jenderal berbintang 2 ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda berusia 21 tahun ditangkap di kawasan Ciputat pada Rabu Siang tersangka ditangkap setelah video perdebatannya dengan petugas yang melakukan razia PPKM darurat viral di media sosial. Saat ditegur petugas lantaran tidak menggunakan masker, tersangka melawan dan mengaku sebagai keponakan jenderal polisi berbintang 2. Tersangka dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit menular dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Pemuda mengaku memiliki saudara jenderal namun setelah diklarifikasi pernyataan tersebut ternyata tidak benar. Dan walaupun tadi yang bersangkutan menyampaikan kemarin pada saat penegakan itu menyampaikan memiliki saudara jenderal, tapi tetap keselamatan masyarakat yang utama sehingga hukum tidak pandang bulu dan harus ditegakkan.